Nyai, sebuah sebutan yang lazim disematkan pada seorang perempuan, khususnya yang berasal dari Tanah Sunda. Namun pada zaman kolonial, pemaknaan sebutan nyai juga punya konotasi yang tak terlalu baik. Benarkah julukan nyai yang lekat dengan pergundikan saat kolonial Belanda? Ada beberapa nama tokoh perempuan zaman dulu yang disematkan sebutan nyai di depannya, seperti nyai Saritem, nyai Dasima, dan di Cimahi ada nyai Itih. Sebenarnya dari mana julukan nyai itu mulai dan dipakai oleh perempuan pribumi kala itu? Padahal di Indonesia, nyai memiliki makna yang beragam. Mulai dari nyai istri pengasuh pondok pesantren, Nyai di Kalimantan berarti gelar untuk wanita terhormat yang bukan keturunan bangsawan, atau juga nyai di Jawa Barat yang merupakan sebutan umum untuk wanita dewasa. Kala itu, VOC juga menduduki Pulau Dewata yang dikenal subur pada abad ke-17. Kata gundik artinya adalah istri tak resmi dan tidak tercatat dalam aturan perkawinan yang ada, tapi juga kerap dikaitkan dengan perempuan pribumi yang menjadi nyai setelah menikah dengan menir Belanda, serta memiliki anak. Sayangnya status mereka tidak tercatat dalam kenegaraan, karena pria Eropa tidak boleh menikah dengan perempuan pribumi. Perempuan pribumi yang dijadikan gundik oleh laki-laki Eropa biasa disebut dengan nyai. Pengambilan nyai dilakukan karena sedikitnya jumlah perempuan Eropa didatangkan ke Hindia Belanda. Seorang nyai akan berfungsi sebagai pembantu rumah tangga hingga pemuas kebutuhan seksual tuan Eropanya. Ketika nyai berpisah dengan menir Belanda yang dinikahi tak resmi, maka anak kandungnya akan dimiliki dari sisi patriarki atau bapak kandungnya. Seperti umum diketahui orang, jika sebutan nyai merupakan sebutan untuk perempuan Sunda, terutama yang sudah dewasa. Di Cimahi khususnya keberadaan gundik juga menjadi hal yang sempat tenar di masa penjajahan, sebab kala itu Cimahi menjadi salah satu tangsi militer yang sudah direncanakan oleh Belanda. Lazimnya gundik menir Belanda bakal ditinggalkan jika sang pria terpaksa hendak kembali ke tanah kelahiran. Kerugian bagi gundiknya, selain ditinggalkan pasangan tak resminya juga tak punya hak untuk mengasuh anak yang dilahirkan. Gundik di mata bangsawan Belanda juga sebetulnya sosok yang hina-dina karena mereka dianggap tak sederajat dan alasan lainnya. Apalagi secara pemaknaan, gundik merujuk pada bini simpanan sebagai peneman dikala tak ada pasangan. Pergundikan di Hindia Belanda di kalangan laki-laki Eropa, banyak berbagai macam istilah sebutan selain nyai, yaitu munci atau mulut kecil, mubel atau perabot, inventaris stuk atau barang inventaris, buk, buku, woonden buk, kamus, mina, sarina sebutan di tangsi kanil, dan deli kartina di perkebunan deli. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pergundikan masih kerap terjadi di kalangan laki-laki Eropa. Terlepas dari itu, pergundikan menjadi suatu budaya yang diwarisi sejak masa kekuasaan VOC hingga berlanjut ke masa Hindia Belanda. Saat datang ke Hindia Belanda, para laki-laki Eropa tersebut merasa perlu untuk mengambil gundik. Gundik dipandang mendatangkan sisi keuntungan sendiri di samping menjadi istri simpanan yang tidak sah, salah satunya sebagai guru bagi laki-laki Eropa untuk mengajari kebudayaan Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa. Saat itu terjadi kesenjangan antara para buruh kontrak wanita dengan para nyai. Buruh perempuan juga harus bekerja sangat keras ketika berburu ulat di perkebunan tembakau, di bawah terik matahari, memilah daun tembakau, atau menyadap karet di perkebunan milik orang Eropa. Berbeda dengan nyai, mereka bekerja dengan waktu yang sama lamanya. Hanya saja tanpa trik, mereka melayani pria Eropa di rumahnya, mengurusi urusan rumah tangga, serta mengawasi para pembantu rumah tangga dalam bekerja. Kesenjangan tersebut yang kemudian menjadi citra miring dan sentimen di antara para buruh wanita. Nyai hidup dalam keseharian yang penuh dengan kerja berat, melayani nafsu seksual, layaknya wanita murahan, dan beragam penghinaan lainnya. Walaupun mengalami kejahatan dan kerja berat, bekerja sebagai gundik, jauh berbeda dari pekerjaan menyunggi segunung daun tembakau di atas kepala, memikul ember berat berisi getah karet, atau tinggal di pondok kumuh, yang penuh sesak dengan kuli Cina atau Jawa, yang saling bermusuhan dan suka berjudi. Pergundikan dan kehidupan Nyai akhirnya berakhir setelah masuknya Jepang pada 1942. Nyai berhasil mencetak para Indo atau keturunan Indonesia-Eropa yang berbudi pekerti luhur sebagaimana pendidikan moral yang berlaku bagi wanita Jawa. Meskipun banyak dipandang sebelah mata, dibalik segala kesan negatif yang disandangnya, Nyai memiliki peran positif dalam kehidupan bermasyarakat, yakni sebagai kultural mediator antara budaya barat dan timur. Meski begitu, kehidupan seorang Nyai tetaplah memilukan, karena pergundikan merupakan perbuatan yang tidak bermoral, melanggar dasar-dasar agama, sehingga seorang Nyai sering dikucilkan dan dianggap rendah oleh pribumi. Belum lagi kalau para Nyai itu ditinggalkan oleh orang-orang kolonial yang kembali ke negaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadikan kebaikan bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan silahkan tinggalkan kritik dan saran di komentar. Terima kasih telah menonton!